Dia berharap sih nanti Mas Riko mau kerjasama Kita coba nyanyiin nanti ya Terima kasih telah menonton Saya Riko Mury Dan saya Wika Dewi Dan kami sudah ditemani Siapa yuk? Sahabat kita Bintang tamunya Cuco M Bisa jadi inspirasi dia Buat semua wanita Khususnya muda-muda nih Seorang wanita, seorang ibu Dia berbisnis Berpolitik juga Ketua Yayasan Ketua Yayasan ya Terus Penyanyi Coba bagi waktunya itu gimana ya Hampir mustahil kelihatannya Aku aja bingung Aku ngurusin satu orang Susah banget gimana dia ngurusin Sosialita juga Tapi sosialita yang Care dengan keluarga juga Bukan sekedar sosialita yang hura-hura di luar Jadi Pengen tau Siapa dia? Ini dia Mbak Tanti Jadi oke Bisa perkenalkan dulu Mbak Halo nama saya Tanti Oktavia Atau apa? Tidak usah Tidak usah Tadi kan pebisnis Kegiatannya sekarang ya apa aja nih? Kegiatannya masih bisnis ya Bisnis Terus juga aktif di Organisasi Juga kalau nyanyi Aku masih lagi bikin cover-cover aja sih Karena memang hobi nyanyi ya Jadi belum mengeluarkan single terbaru Tapi cover-cover untuk di Youtube Tapi kayaknya kalau nyanyi sih Mbak sampai kapanpul nggak bakal hilang ya? Iya, tapi lebih ya, kemudian ada daging ya Pasient ya, bagi mereka hidup ya? Iya, betul Mau apapun, profesinya tetap ya, maksudnya nyanyi itu udah kayak bagian dari hidup yang nggak bisa hilang Justru di berkesenian itu malah mengimbangi semua kegiatan Mbak Tanti Malah menjadi luwes Iya Kalau orang jiwa seninya mungkin hampir tak ada, mungkin pasti kaku dia Pasti kaku Begitu yang Anda temukan di luar-luar sana atau terus kan? Di luar-luar kan, di sana kan berpolitik juga kan banyak tutup Tegang-tegang, kaku Jadi kalau nyanyi itu apa ya, pokoknya misalnya kita lagi gundah, gulana gitu ya Kalau udah nyanyi itu langsung hilang gitu ya Relax gitu ya Masih bisa gundah deh Oh, aku bingung Dengan segala kesibukannya, semuanya Kayaknya semua udah punya ya Kan Iya, iya Tapi masih gundah juga Nah ngomong-ngomong bisnis nih Bisnis sekarang di bidang apa? Di bidang kuliner, kebetulan aku ada usaha bangso solo juga Aku ada usaha catering Dan ada berliannya, kalau berlian udah lama juga sih Udah lama Udah dari 2010 ya Jadi memang Dari 2010 ya Tapi memang, kita berlian tuh memang dari teman ke teman juga Ada onlinenya juga gitu, online shopnya juga Itu, kalau untuk berlian tuh online shop aja? Kadang-kadang aku dateng ke harisan-harisan Yang orang temen Ayutan dateng dong gitu Kita mau liat bayang model terbaru Lagi-lagi harisan ya Jadi, harisan itu mungkin diliat orang kan semata-mata Kayak gak berpaenda gitu ya Padahal kan disitu Harisan itu tempat Mak-mak lagi berbisnis sebenernya Itu kan yang didapet Jadi, harisan bermanfaat Oh iya, benar Bukan cuma sekedar hura-hura Hari-hari ke teman-teman gitu ya Harisan cari ah gitu Enggak juga Tapi ya Berteman dengan siapa aja Jadi ya ngumpul Harisan ya di sana Sambil ngobrol-ngobrol Dan juga berbisnis Berbisnis Relasi ya Betul Iya kan Itu memanfaatkan Lingkungan, teman Bomen Jadi kan Bukan memanfaatkan secara kayak Menguntungin satu pihak doang Tapi kan kalau berbisnis itu Saling menguntung Iya Harus minumin lah Iya Terus kalau nyanyi Kalau nyanyi single terakhir Tahun berapa sih? Dua tahun lalu ya Dua-tiga tahun lalu ya Kalau itu judulnya Taubat dan Janji Oh Taubat dan Janji Single terakhir kemarin itu Religi ya Karena memang sudah mulai hijrah Terus aku Coba deh Aku pengen singlenya Religi Berarti ya hijrahnya baru enggak? Baru dua tahun ini Baru tiga tahun Tiga tahun ini Terus tiga tahun Terus bikin single 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 Religi Yang itu menandakan bahwa Taubat ya Apa namanya? Taubat dan Janji Dan Janji Kita mengulangi kesalahan yang sama Iya Saya keluar Ini usah ibu-ibur ya Tapi ya enggak Kita Maksudnya Bertaubat itu memang ya Bener ya Tapi memang kan kita manusia biasa Yang masih tidak luput dari Kesalahan Betul 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 Saya pengen banget nih Kerjasama dengan Mas Riko Wah Wah Bahaya ini Karena lagu-lagunya Om Muri ya Ya Almarhum Om Muri itu Aku tuh seneng banget lagu-lagunya Yang spesial itu yang lagunya Ernie Johan Yang pesan indah Ah Itu aku suka banget Berharap sih nanti Mas Riko mau kerjasama Ya Bisa nyanyi lagu itu Jadi Wah Kayaknya challenge nih Ya Lagu pesan indah Itu kan banyak orang gak tau kayaknya ya Iya Memang Banyak juga yang tidak Apa maksudnya Yang ini kan Bagian dari sejarah Bahwa Amal Pak Muri itu Tidak hanya Menciptakan lagu Di Muris Group Dan Kurs Plus Makanya Dia masuk 100 orang Maksudnya Pencipta lagu terbaik Abad ini Maksudnya Versi majalah Rolling Stone Karena Di luar Lagu-lagunya Jangan Terus Buat apa Susah Banyak yang Top-top Dia juga Buat Yayi Suseno Dua lagu itu Terus edisi Lutonga Mama Itu lagunya beliau juga Cubit-cubitan Itu lagunya Jadi Sampai hari ini pun Iklannya kan Kemarin BCA Buat apa Susah Bu Jangan Jamu Sebelumnya Bu Jangan lagi Jadi Dipakai buat Tadi Tapi lagu itu Memang Baru aku denger setahun ini Mbak Kok ada ya Iya Kok ada ya Nah Kemarin kita baru Apa Temu Cover kaset Titik Sandora Sama Muksin Alatas Di foto Nama temen Tuh Lagu Amarum Bapak ada 6 Kita gak tahu Bentuknya Kayak apa lagunya Kita gak tahu Karena Bapak juga gak pernah ngomong Lagu saya dipakai ini Iya Gak tahu Ternyata banyak Loh Ternyata Pada itu Menciptakan lagu Lagu bukan di Kusplus doang Bukan buat di band Kusplus Tapi dia menciptakan lagu Untuk penyanyi-penyanyi Di luar itu Gitu Dan Ya itu Karena kita Si Mas Riko nya gak tahu Jadi Kayak Dari informasi Iya betul Tapi memang Pesan Indah itu Sih Udah Jadi Maksudnya Suatu project ke depan Maksudnya kan Termasuk ada lagunya Jawa Aku baru denger Jadi pesan Indah dulu Nerimo Terus Impian Ah gila Bahkan Lagunya Impian itu Pernah Diminta sama Pak Rahayu Nagaswara Untuk Saskia Tapi Tadulu deh Apa kita mau produksi sendiri Atau kita kasih aja Gitu kan Tapi Kita lihat nanti Gitu sih Tapi kalau pesan Indah ini Asik nih Aku juga udah Lihat IG nya Mbak Tanti Udah lihat IG nya Mbak Tanti Suaranya sih masuk Maksudnya buat Karakter pokalnya Karakter pokalnya Maksudnya Range nya Gain nya Sehingga paling munculin Lebih vintage nya aja Itu kayak Vintage nya aja Nafas jadi panjang-panjang Kayak Zaman dulu nyanyi nya Zaman dulu Itu kan bisa Latihan atau apa Ya kalau ini Kita coba Nyanyi nanti ya Setelah aja Seru juga Udah Udah Tau lagunya kan Kalau ngomong suka Pasti udah tau Udah hafal dong Jadi gak apa-apa nih Nanti di selesai acara ini Oh iya Oke Jangan lupa di tadi ya Jadi seru Jadi balik lagi nih ke Mbak Tantinya gitu kan Kalau dulu nyanyi nya Kalau kemarin kan religi Kalau dulu itu Genre nya apa? Pertama kali dangdut ya Itu tahun berapa itu Mbak? Aduh lama ya Ada 5 6 Eh enggak deh 6 tahun ya 6 tahun lalu tahun Kalau boleh tau dulu siapa? Produser Label? Aku produser nya sendiri Oh gitu Itu Memang Ya dulu kan jaman Oh YouTube ya Masuk aja YouTube ya Terus juga aku pernah duet juga Kita pernah ada Grup duet dengan Adelia Pasha Dan Santi Deni Cabur Oh ya Oh bertiga ya Oh itu religi Religi yang menyiptakan juga Pasha Umu Clubnya juga Pasha Umu Oh gitu Pernah kerjasama juga dengan mereka Itu grupnya Ngeluarin satu single aja Single aja Single aja Satu aja Satu Apa ada Oh enggak Satu Kalau ada Aku juga lihat di beritanya Sexy Mums ya Apa Sexy Mums itu Pertama kali justru aku itu Pertama Sexy Mums dengan Rika Kalebau Dia menyanyikan lagu Suamin Mbak Nana Mardiana Yang mana Mas Imam Etla Adupin Mas Imam Etla Adupin Mas Imam Etla Adupin Mas Imam Etla Adupin Jadi New Recycle Lagu apa ya Lagu Mas Imam itu Itu apa Itu kan Karena itu kan Terbentuk itu dari arisan Arisan Sosialita dengan Rika Kalebauat Dan teman-teman Kita berenem kalau gak salah Berenem itu Terus akhirnya Masing-masing yang punya solo sendiri Oh jadi mecah ya Dari grup itu pada mecah Jadi bikin solo sendiri Oke oke Jadi basicnya sebenarnya dulunya dangdut Tapi kalau dari Mbak Tanti sendiri Suka genre musik itu apa Semua atau gak Semua sih Aku suka pop, dangdut Pokoknya yang Istilahnya yang enak didengar Itu Aku seneng-seneng aja sih Dan awalnya juga Sebenarnya bukan nyanyi ya Aku kan sinetron ya Zaman-zaman dulu Dari tahun 97 Aku udah mulai-mulai sinetron Terus married Setelah punya anak dua ya Nah udah mengurangi Untuk di bidang sinetron Karena kan Sinetron itu kan Waktunya tuh Lebih banyak di lokasi gitu Misalnya Pulang jam subuh Pagi udah harus tempat lagi gitu Jadi parah sih Itulah Gak sinetron lagi gitu Oh Emang Membagi waktu Kalo di sinetron tuh ke pantek Meskipun gini Dalam satu hari Scennya sebenernya sedikit ya Tapi Satu hari 24 jam itu Dalam Satu hari kan 24 jam itu udah Waktu kita milik PH gitu Karena kita gak bisa kemana-mana Kalo Lisa tuh mendadak Mungkin kalo Zaman dulu kan Kameranya satu Aduh capek tak nanti ya Aku masih satu Aku masih satu Ada beberapa PH yang satu Masih ada yang dua sih Tapi ya Jadi waktunya lebih lama ya Untuk syuting Cuma kan kalo sekarang Orang mungkin lebih kayak Ngejarnya Karena kan tiap hari ya Sekarang Kalo dulu kan Seminggu sekali Jadi lebih kayak Lebih nyata sekarang Maling lebih kebut orang Nah zaman itu Mbak Masnya yang komplain Jangan dong Setiap hari syuting Atau mbaknya sendiri Yang udah kayaknya udah Jangan kayak gini tuh terusan nih Masuk kekasian masnya Kalo suami Anak-anak juga Alhamdulillah ya Kalo Di bidang entertain sih Mereka tidak pernah komplain Cuman aku sendirinya aja Iya Kayaknya udah Kayak merasa berdosa Mbak ya Tinggalin bayi lah Iya Iya Kalo nyanyikan Masih bisa kita Seling-seling lah Waktunya ya Terus bisa kita atur jadwal sendiri Mbak Gak dari orang Dan tidak membutuhkan Waktu yang lama Betul Dua-tiga jam selesai Masanya gitu Bener banget Bisa langsung kabur Udah selesai pulang Iya Nah itu enak kan nyanyi Dan umurnya lebih panjang Aku kan gak jadi penyanyi Bukan gak jadi Belum Aku gak bisa nyanyi Itu dia Tapi aku masih diajarin Jol Tapi sekarang ini Mbak Maksudnya Masnya sendiri Apa bedanya sih Beda-beda tipis sama zaman dulu Maksudnya gini loh Mbak udah gak sinetron Tapi kan Jadi gitu lah Yang rasanya Bisnis ini Tambah juga Arisan Tambah Mbak Target Turun sendiri Kan waktunya banyak juga Gak sekitar Enggak Cuman gak Setiap hari sih Oh gitu Bisnis itu kan Istilahnya Untuk Ngontrol doang Ngontrol aja Karena kan kita udah ada pegawai ya Gitu Kecuali kalau untuk Jewelry Berlian itu kan Memang harus saya sendiri yang turun Tapi kan juga gak setiap hari Gitu Jadi begitu Ada buyer yang mau beli Bisa gitu Aku langsung datengin ke rumahnya Kek kantornya Gitu Sebentar-sebentar sih waktunya Jadi Catering Apa namanya Catering Berlian Bakso Ada satu lagi kan aku bisnis di Cosmetik ya Oh Cosmetik ya Tavia Beauty Care Jadi Produksi skincare Dan Body lotion Oh sendiri Sendiri Apa Tavia Oh Nanti kita Tavia Oh Itu singkatan ya Tavia Tolong diingetin ya Kita cantumin di bawah ini Itu bisnis cosmetik lah ya Kalau ada IG nya Nanti dikasih tau Kita inset Kemana orang mungkin mau Basonya Lalu cobain basonya Udah Pokoknya udah cobain ya Enggak Maksudnya Belum Belum cobain lagi Belum cobain lagi Enak banget ya Maksudnya anak-anak Oh baso lagi dong Tanya dulu kantornya Oh Tau Rumah apa-apa Minta baso Jadi ya Gitu Apa namanya Kembali ke Nyanyi Gitu ya Kan Berarti memang nyanyi itu Malah lebih Kesini-sini aja Lebih Baru terjuru Baru ya Baru 6 tahun belakangan ini lah Oh Tapi memang Kalau Aslinya dulu Dia Intertain tuh Komen Berarti awalnya itu Pemain Sinetron Iya Betul Pemain Sinetron yang senang bernyanyi Awalnya kan Maksudnya belum serius Nyanyi itu dari kecil Dulu aku pernah nyualin juga Sama Om Papa Tidok Yang Tau 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 keluar kasetnya. Padahal udah jadi satu kaset tuh. Kenapa tuh? Nggak tahu ya. Dalam ahum ya, mama belum keluar gitu sampai nggak tahu. Padahal udah proses udah selesai sebenarnya. Clipnya sudah? Clip malah belum. Jadi udah rekaman-rekaman sayang banget. Jadi udah ada jiwa-jiwa nyanyi itu sebenarnya udah dari kecil sebenarnya. Dan almarhum mama juga dulu penyanyi. Penyanyi dulu. Dulu kan zaman dululah, apa ya, coffee shop. Mereka keliling ya. Dari zaman mudanya itu mama juga penyanyi. Memang ada jiwa seninya tinggi berarti. Jadi dari ibu ke seni peran, cerita, suara. Mbak sendiri masih mau mbak. Maksudnya misalnya kita jadwalin tiap bulan ini pasti harus keluar si religi. Ini masih aktif, mau aktif untuk di entertain ya. Ya biar orang juga nggak lupa juga kan. Kita tetap mengeluarkan karya. Iya betul-betul. Iya kalau emang udah basicnya entertain ya kan. Ya yang penting masih ya berkarya itu. Apalagi zaman sekarang kan udah nggak sulit kita harus kemana-kemana. Karena kan udah digital tuh udah bisa kita punya sendiri gitu kan. Iya betul. Kalau zaman dulu kan mbak, ya harus ke produser. Bahkan maksudnya kita memproduceri sendiri pun juga jumlah nilai finansialnya gila-gila. Karena dari produser mereka harus disebar ke distributor. Dengan cetak CD, cover apa. Minimal zaman dulu mungkin 3.000 buah itu. Kalau sekarang kan ya ada plus minusnya. Karena kan era digital ya. Ya betul. Jadi tinggal lihat aja di YouTube lah. Betul-betul. Tapi suami nggak apa-apa ya? Nggak sih. Nggak apa-apa sih. Karena itu hobi ya. Kalau hobi kan nggak bisa. Event gangdut. Suami nggak apa-apa. Kalau gangdut sih agak kurang gimana gitu. Karena mungkin kayak. Iya sih. Kalau gangdut itu kan identik dengan joget. Iya. Tapi maksudnya. Itu sih harus dipatahkan. Maksudnya ya. Maksudnya ya. Maksudnya ya. Kalau dipatahkan. Ya gangdut yang nggak harus joget sebenarnya. Iya sih. Gangdut kembali ke zaman dulu. Sebenarnya. Yang elegance. Yang elegance. Terus yang lebih ke apa ya. Lebih ke. Iya. Kayak. Kalau kita ngomong Iat Bustami kan. Masih nyanyi dangdut kan. Tapi ya. Dangdutnya dia yang seperti itu. Bukan yang jingkrak-jingkrak. Bukan yang. Namanya Melayu Pak. Melayu. Iat Bustami. Tidak membutuhkan goyangan yang heboh kan. Memang ya. Padahal menurut aku ya. Kalau ngomongin musik. Dangdut dari semua-semuanya. Yang paling susah tuh dangdut. Sebenarnya kan. Cengkoknya kan. Tapi kalau untuk yang sekarang. Malah dangdut tuh kayak. Orang bisa aja. Siapa yang nggak bisa nyanyi aja. Bisa jadi penyanyi dangdut. Betul. Kita tampik juga. Orang jadi alergi. Gini. Iya apa sih. Lagu dangdut kayak alergi. Aku pun juga begitu. Karena anggepannya. Dangdut tuh udah kayak. Imagenya udah jelek. Gitu kan. Padahal. Aslinya. Ini. Asli musik Indonesia ya kan. Terus yang kedua adalah. Dia tuh lebih susah loh sebenarnya. Gitu kan. Lebih. Wah. Apa. Butuh gendang. Apa. Butuh apa ya kan. Butuh suling. Itu kan nggak gampang gitu kan. Cuma sekarang kan. Karena. Selera tuh apa yang nggak ngerti ya. Berubah total. Iya. Itu sih. Selera masyarakat. Memang. Selera masyarakat nggak bisa ditebak mbak. Betul. Kadang-kadang. Terus selalu mencari. Figur baru. Event ini udah bagus. Square figure ini. Kesana. Dan memang. Kalau bisnis recording itu ya. 50-50. Udah kayak judi. Simpel buat aku ya. Kita bikin terbaik. Paling bagus. Making sama ini. Masjung sama ini. Keluar. Udah gini doang. Justru kita bikin asah-saham. Malah jadi ya. Malah ngetot gitu. Kita udah itu. Iya. Sekarang tuh udah begitu. Kalau jaman. Memang. Mustik itu. Golden. Golden nya gitu ya. Di 90-an ya. 90-an. Kalau kita ngomong musik mbak ya. Bagus tuh ya 90-an. Mbak juga ngerasain. Musik tuh bener-bener. Hidup 90-an. Dandut. Musik rock. Terus juga solo perempuan. Solo laki-laki. Terus kayak bener-bener tuh 90-an tuh musik tuh sakral. Makanya sampai hari ini kan. Maksudnya ya. Pasti. Nineties. Lagu-lagu anak-anak aku aja yang kecil tuh damas. Dia kembali ke lagu 90-an. Ada lagu lama ya. Karena menurutnya ini anak-enak. Gitu loh. Rocknya. Kapannya. Iya gitu loh. Gitu loh. Prilian lah Jo. Pencipta-pencipta lagu zaman dahulu ya. Iya. Betul sih. Ya apa namanya. Apa namanya mulu lagi. Kalau buat aku sih sakralnya kenapa mbak. Bener-bener. Kita bermain live, jadi panggung besar Main cuma 2, 3 band Ada GR, ada segala macem Jadi bener-bener live Nah, aku juga mgerasain 2000-an Masuk, sampai 2010 Aku juga mgerasain di mana kita Satu panggung bisa 30 pengisi acara Dan semuanya ga live Ya, 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 ya Apa ini Maksudnya kok industrinya kayak begini ya Kita minta live Mereka malah nolak kalau zaman dulu ya dua band, dua band, tiga band, tiga band, jadi band pembuka, pembuka, band utama jadi sakal semuanya, check sound, luar biasa, kalau sekarang sasaran, udah selesai jadi aduh apa ya, tapi mudah-mudahan ya, tapi anak-anak memang diuntungkan dengan teknologi, ada google apa segala macam anaknya mbak, adanya turun nggak ke seni? yang lu-duanya sih senang nyanyi ya, cuman aku kan bilang fokus aja dulu sekolah jadi kalau seni itu hanya ini ajalah, selingan, hobi, hobi gitu loh, jangan terlalu pengen jadi artis apa gitu, nggak tapi kalau ada yang mau terjun jadi artis, salah satunya gimana? ya boleh, asal tidak meninggalkan sekolah, sekolah, paling penting itu iya sih, karena beda sih, terjun ke dunia pendidikan pun, terjun ke dunia entertainment pun, itu aku bisa melihat antara orang yang mana dia tidak sekolah sama sekolah, ya kan, emang-emang kuliah, itu pasti beda menernya juga beda menernya beda iya bener, iya mener sih, bener lebih ke itunya, hal yang aku leka nih oke, anakku bayang cowok, maksudnya gini, pak aku sampai ini aja, aku mau ini enggak, 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 standard kamu harus S1 even kamu sekolah masak, sekolah olahraga, mau basket, atau sekolah musik, tapi harus S1 iya harus saja masalah nanti, mau jadi apa, ya udah, tapi sekolahnya bener dulu iya jadi, harus sekolah lah, gitu iya betul beda enggak, jadi, bedanya apa, pak ya, jadi aku ceritain, aku dengan temanku, ini apa temanku oh iya, pak ya, ada bedanya, ada yang sekolah, dan tidak sekolah ada sekolah beda sekali gitu sih apa, kalau buat nyanyi nih, nyanyi kalau nanti ada, kayak misalkan memang tawaran masih manggung-manggung itu masih masih mau ya masih lah masih boleh nggak boleh sama masnya oooh pak boleh nggak apa apa boleh saya menghasilkan pulang enggak, ada-ada luar kota 3 hari, 2 hari boleh boleh sihap jadi ya, santai ya, cukup santai berarti, kita masih kenal sama masnya, masnya kayaknya oooh rokenrol asyik iya rokenrol mas Ceni iya, soalnya kan, dari sebelum kami menikah juga kan, memang udah di bidang entertain ya dan mas Ceni sudah tahu, mbak ya memang kayak gitu kalau mbaknya di cut, malah sedih loh iya iya iya, lebih ke gini aja lah, kamu kan kenal sama aku, nikah sama aku tuh, memang aku udah seperti itu, bukan lebih kayak gitu iya cuma kan kadang-kadang, kalau sudah menjadi suami tuh, malah kayak kayak, apa yang terjadi pada waktu pacaran itu, itu berbeda loh, gitu iya, kayak, iya lah, mungkin kayak udah, dari cara pakaian, mungkin pakaian ya, banyak banget terus, tapi kayak udah mulai kayak, karena udah punya anak, jangan keluar lah, jangan, kayak, apa ya, malah ada tambah ketat gitu iya, tapi kalau di, mbak Tanti sendiri iya, kalau di bidang entertain iya, selagi itu memang positif ya iya, betul iya, iya, keren sih, keren iya, asik, salam buat masnya mbak ya iya, wang tidak ke rumah iya, asik iya, iya, asiknya gitu iya, 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 saya seneng banget ketemu orang baru, ketemu orang baru iya, 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 jadi bukan bahas bisnis, jadi lebih sharing iya, tentang hidup iya, tentang hidup iya, ini calon, calon pasangan baru ya iya, 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 bener iya, 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 begitu lah jauh iya, ada masukan iya, ada masukan, mungkin nanti bisa sharing-sharing masalah rumah tangga kali, wang oh iya, bener, bener itu iya kan, bagi udah berapa tahun? 18 wow 18 tahun tuh bukan waktu yang seumurannya Dina iya, iya, iya jadi panggil Ronald ya buat Nagi yang tadi, ya kan, lagu apa, Pesan Indah ya dari yang Ernie Johan ciptanya, papanya Mas Riko iya, padahal Pak Muri tapi, buat teman-teman, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen dan, kita akan melihat nih, abis ini Mbak Nanti akan nyanyi lagu Pesan Indah Ciptanya Pak Muri dan, aku juga butuh bantuan iya, 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 iya ada, mumpung ada teman kamu, bisa dimanfaatkan iya, iya, iya panggil Ronald ya ya abis itu, kita suruh cari duit ya iya, iya, iya iya, 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 iya opang Ronald dulu ya überhaupt apa 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 Hari dan di hari, buka yang kusirai bersendir Terhapus di kaki-kaki Telah kuteripan sebuah besar indah Kau tanah, bila buka mekan lagi Kasih hatiku sepi Sejak kau beri dariku Kasih hatiku beri Berikutku hanya untukmu Ini buka intang Telah kau kembali Ku nanti Datangmu di sejak ini Datangmu di sejak ini Datangmu di sejak ini Terima kasih 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 Terima kasih